Sejumlah kalangan menggelar aksi peduli warga miskin di Cianjur. Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat membuat sejumlah elemen turun tangan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami sore sejumlah artis, anggota DPD RI, TNI, dan Polri mengunjungi keluarga Asep Sutandar, salah seorang warga miskin yang tinggal di sebuah kandang ayam di kampung Selakopi, Desa Babakan Caringin, Cianjur. Berbagai pihak memberikan bantuan berupa alat kebutuhan rumah tangga, hingga sejumlah uang untuk modal usaha Asep dan keluarga yang tidak tersentuh perhatian pemerintah setempat. Bukan hanya keluarga ini saja, mungkin masih banyak keluarga lain yang tidak tersentuh. Saya ingin mungkin dari sekitarnya yang bisa memperhatikan juga dan mungkin tidak lupa juga dari pemerintah juga dari sekitar yang setelah tahu ini mohon dibina gitu, mungkin dikasih pekerjaan atau diberikan sesuatu keterampilan. Satu tahun terakhir, Asep beserta istri dan sembilan anaknya tinggal di kandang ayam milik majikannya karena rumah mereka roboh termakan usia. Untuk menghidupi keluarga, Asep mengandalkan keuntungan sebesar 20 ribu rupiah dari hasil penjualan ayam milik majikannya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Fahira Idris, akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya mengenai kesejahteraan sosial. Ada permasalahan yang sangat besar, yang kami pertanyakan adalah kemana selama ini dana-dana yang seharusnya disalurkan kepada keluarga yang berkekurangan, tetapi sepertinya tidak, tidak sampai. Pihak Kodim 0608 pun mengupayakan pembangunan rumah bagi keluarga Asep. Mugi Satria melaporkan untuk NET.